Intro 1. Kauan hidupan-depan lonceng tutup mengarahkan Badan Narkotika Nasional atau BNN Luksumawe bersama dengan Pemko Luksumawe melakukan lonceng jargon tolak narkoba dan juga kanun pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN Gampung pada Jumat 26 Juli 2024 di Aula Setdako Luksumawe Selain itu pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Aceh, Brigjenpol Marzuki Ali Basyah mengukuhkan Satgas Anti-Narkoba di tingkat kampung Sekecamatan Muara II, Kota Luksumawe dan juga membacakan ikrar anti-narkotika Kerjasama dengan lapas kelas 2A Luksumawe dalam bidang penanggulangan dan rehabilitasi pengguna narkoba juga ditanda tangani Bahkan kerjasama dengan RRI Luksumawe dalam bidang sosialisasi informasi terkait pemberantasan narkoba juga disepakati dan ditanda tangani oleh kedua institusi Kepala BNNK Luksumawe, AKBP Werda Susetyo, dalam sambutannya mengatakan bahwa ide jargon Luksumawe hayu tulak narkoba, muncul dari PJ Wali Kota Luksumawe Ahanan dan Kanun Anti-Narkoba merupakan pilot proyek di Kota Luksumawe dan akan ditindak lanjuti lagi di kemudian hari Sementara itu PJ Wali Kota Luksumawe Ahanan berharap dengan jargon dan Kanun Gampong bisa mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak peredaran narkoba di lingkungan masing-masing Hari ini pemerintah Kota Luksumawe bekerja sama dengan BNN Kota Luksumawe meluncurkan hayu tulak narkoba sebagai jargon untuk menghindari atau mencegah beredarnya narkoba di Kota Luksumawe Kemudian juga hari ini kita juga meluncurkan Kanun untuk pencegahan atau Kanun Pagi Gampong terkait dengan pengawalan atau dukungan daripada masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan terkait dengan peredaran narkoba di masing-masing kampungnya Jadi ada kewajiban bersama antara masyarakat dengan pemerintah dan BNN dalam rangka penjagaan narkoba itu sendiri Kami pemerintah Kota Luksumawe berterima kasih kepada Bapak Pimpinan BNN Provinsi yang telah hadir di Kota Luksumawe dalam rangka ikut memberikan dukungan yang sangat luar biasa Kita mensukseskan jargon yang diluncurkan di Kota Luksumawe untuk menghindari dan pencegahan daripada narkoba itu sendiri Kita berharap masyarakat juga peduli karena inilah persoalan-persoalan sosial yang bisa menimbulkan merusak generasi kita di masa yang akan datang Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Paul Marzuki Ali Basyah mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Pemkolog Sumawe dan BNNK Diharapkan juga semangat ini berimbas ke gampung yang lain agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Terima kasih, ini bentuk apresiasi kami kepada pemerintah Kota Luksumawe yang di-4PJ Pak Anand, agar rekan Korkokimda bahwa telah meluncurkan jargon tentang penolakan antinarkoba dan peluncuran konon tentang penolakan antinarkoba sehingga itu perlawanan masyarakat bisa terwujud sangat cepat tidak ada ruang kosong bagi narkotika di desa masing-masing sehingga mereka nanti bisa berjualan di Mars, di planet Mars tidak lagi di Indonesia ini dengan adanya seluruh kampung membuat konon ini dan dijaga, diawasi, dicegah oleh masyarakat sendiri sehingga tidak ada tempat bagi mereka dan Indonesia dapat terwujud bersinar, bersih dari narkotika Satgas itu pertama pencegahan dengan mereka melakukan patroli-patroli desa atau misalkan pos kamling dan mereka juga memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang narkotika pada masyarakat dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman yang berbentuk sosial jangan ada hukuman yang berbentuk pidana yang mengibatkan nanti bertentangan dengan hukum pidana Dari Lok Sumawe, Deni Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh